Hai guys, kembali lagi di channel kita Cilawat Dan kali ini Ada final trailannya Godzilla Yang Godzilla kedua King of Monsters Dan kita udah nonton kan Kisah trailannya Nah HP TV Spotnya masalah Keluar-keluar ya dia ya Ini dikit lagi sih Gulan depan Jadi ini finalnya Ya, kita nonton aja deh Oh 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 Eh, lagunya kayak Kayak lagunya tuh Story apa Oh Berita yang serem Ini gak pernah Que? Gidora Oh Oh Ya Gidora 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 yang baik ayah itu kan buncilan ya? iya kenapa? itu apa? ini semuanya, itu lesan ya ini? oh lesan pergaman 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 tidak, kali ini kita mau berkumpul bergerak oh iya, bergerak pas banget sama ketukannya iya sudah diam oh iya iya buku-buku baik kan? iya 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 tidurak keren banget sih tidurak coba satu lagi kak yang gak ada gini? kauden ya? kauden kauden yang kaya daktil iya kauden daktil yang buku-kupus siapa? yang buku-kupus motor motor bioskop me iya bulan depan, tadi kau yang siapa? iya tapi kaya itu film yang itu ya scary stories scary stories ya ini kan lagu terkenal ya lu maksudnya konsepnya sama-sama dipakai di trailer dan pake nada yang kaya gitu yang di pelan-pelan saya kan lagi jaman nih yang lagu-lagu jaman dulu dibikin lebih sendu lebih yang ya gimana? kayaknya bikin lebih excited? oh iya ya ini lebih keliatan jadi lebih pengen nonton sih dibandingin yang kemarin ini lebih pengen sih gua masih gak mau nanya cuma gua pasti akan mencari jawabannya di film ini mereka tuh kemana aja dari dulu dan kenapa mereka bangun ya? ya itu kan nanti bakal ada di dalam film ya itu ya kayaknya gua bilang gua akan gak akan nanya di sini itu yang sih bikin bodohi banget sih ya ya udah obvious lah ya ya jadi kalo tanyaannya pada nonton atau gak? nonton tapi pada nonton semua ya nama dulu soal itu uji ya langsung-masuk aku ulang franchise nah ini kan franchise Jepang yang salah satu yang paling sukses lah ya sepanjang masalah ya kan dulu bisa sampe ke amerika dia bisa sampe ke seluruh dunia ya kalau lu mesti pilih satu franchise Jepang yang lu mau adaptasi dalam bentuk film franchise Jepang apapun itu juga ya bebas ya mau anime kek mau game kek mau manga kek mau TV series kek apa aja deh novel kek pokoknya yang asalnya dari Jepang lu mau adaptasi satu yang lu mau adaptasi itu apa? kamu pengen liat satu gua yang pasti gak mau manga Jepang diadaptasi ke anime eh ke film action yang ada kecewa ya gak 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 yang ada pe spielennya nah ini kayak si Geki itu pepilen jadi anime gak 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 maksudnya diadaptasi-asalnya lo kan maksudnya diadaptasi ya diadaptasi nya gue gak bilang nanti hasilnya jadi jelek atau enggak pokoknya itu tu omongnya susah his pokoknya ini diadaptasi lu pengen liat ya anggap kan hasilnya semua bakal jadi oke lah bakal jadi bagus lah ya siapa sih juga mau gak jadi jelek adaptasi Jepang pokoknya yang di Jepang yang misalnya Itu dulu Spirited Away Itu juga cukup oke Pokoknya franchise Jepang yang bisa adaptasi Pokoknya yang manusia harus jadi manusia Masih Spirited Away yang live action gitu kan Apa ya? Ada Problemnya apa ya Kelen Jepang-Jepang punya tuh banyak yang sebenernya bagus, tapi Kita gak sampai bakalan Selemon gimana? Keinginan buat jadiin live action gitu loh Dia Selemon Lalu Spirited jadi catik ya Iya Kayak pengen jadi superhero tuh Selemon Padahal sebenernya Selemon kalo liat kita desainnya itu mah boleh-boleh semua Iya makanya gue tadi langsung aneh Namanya Usagi rambutnya blonde Tapi kan kalo Kan ada Sailor Mars Iya dia doang Dia doang, Sailor Mars namanya siapa ya? Siapa ya? Sailor Sukino Eh bukan Itu Pak Usagi Sukino ya Sailor Udah gak ingin Itu Popeye Ada Dua Sudah sincan aja sih Gue suka One Piece tapi kayaknya One Piece gak Kalau aku mau jadi live action Gue satu kepikiran tapi udah jadi ini Ada sih kartun Jepang dulu Tapi bukan Tapi kayak Power Rangers gitu Kartunya yang ini Dia tuh jadi Samoan Dia Samoan Terus dia punya kayak Baju yang kayak Jadi kayak Pakawan Samoan gitu Tau gak? Jiraya Apa sih Jiraya? Ya betul Jiraya itu Itu mengenang pas sepikiran gue itu Jiraya Tapi kalau jadi film sayurus Mungkin bagus Jiraya tuh Live action Jiraya film kayak Orangnya gitu Ya itu Jiraya tuh live action Adaptasi Ya tapi Iya Tapi ini bisa dibikin lagi Iya bisa Maksudnya Maksudnya gak mesti film Gak gila juga film live action aslinya Iya Cuman dibikin Jadi begini Jadi oke aja Semakin sama Ada beberapa yang seluruh saksi yang Gue juga demen sih Dari dulu Waktu masih kecil tuh Kayak Let's End Go juga gue demen tuh Oh iya 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 betul Let's End Go kayak Let's End Go Tamiya Oh iya Si Go sama Go sama Red Soup Itu gue demen sih itu sih Cuma Gue gak yakin Soalnya kalau dibikin live action Ini sama tadi kayak One Piece gitu One Piece demen Suka Cuma gak yakin gitu Mau bikin live action Ada beberapa Jadi ya Bingung juga jawabnya sih Red Soup kan artinya Let's End Attack on Titan Itu yang gue bilang AOTnya juga oke AOTnya AOTnya Salah tema paling penting Buat dijadiin live action Ya itu oke sih Tapi kan udah Tapi kan Tidak sesuai Iya Makanya live actionnya Big budget begini Kita kan gak mungkin banget Big budgetnya Amerika sama big budgetnya Jepang kan beda Sama kayak Live actionnya Blitz juga Agak aneh Si Kayak Ghibli Ghibli punya tuh Ya iyalah Yang Ichigo-nya Lamputnya Blown Yang mainnya 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 Yang mainnya mainnya Yang mainnya mainnya Yang mainnya mainnya Ghibli punya Si Benji Nah itu aneh banget Soalnya Melihat dari beberapa kegagalan itu Jadi Kita gak mau ngomongin Godzilla Cuma jadi gak yakin aja gitu Karena kan Buktinya Godzilla sukses-sukses aja Iya Bukan Godzilla yang tahun 95 97 Iya Jadi kita ngomongin Godzilla tahun 2014 ya Itu kan sukses-sukses aja Dragon Ball Nah itu kan yang Tipe-tipe yang gini Kita ngomongin yang sukses Possible Ngomong sukses Apa aja sih yang besar-besar Franchise Jepang yang Paling besar-besar Gak tau Sebenernya kalo gue mesti milih Gue juga gak milih Franchise yang gede-gede banget sih Cuma salah satu franchise Favorit gue aja Fate Stay Night Fate Franchise Kalo yang fans Ani Pasti tau sih Bukan franchise yang gede banget Tapi Ada lah namanya Yang Kalo gue mesti milih satu Halita itu juga Jepang kan Halita Jepang Halita Jepang Jadi ya Ya waktu itu Yang apa? Big Hero 6 Big Hero 6 bukan itu Marvel punya Disney Cuma dia terinspirasi Dari Jepang Cuman Franchise nya itu Marvel punya Amerika punya jadinya Hero yang ada Ya guys Kebiasa omongan Dan mulai melenceng Dan Klik Like, Share, Subscribe Kalo ada yang suka main channel Kasih semua Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Godzilla fans Gak tau Godzilla Gakak Kalo kita semua Pada excited Pengen nonton ini film Dan Kalo mau follow social media Linknya ada di bawah Di deskripsi Thank you guys for watching See you again Meyak Baik 몇ip 政府 Tentukan H Method encourage Later Men Nevertheless Terima kasih.